Laga Pembuka Indonesia Super League Big Match, tim juara bertahan Putiara Hitam Bersikura di tantang Raskar Jokotikir Bersikura Fokus Persela, Sabtu 1 Februari dan Satu Sia dari Stadion Hanudara Jengpura di RCTI Memberikan bola, menyadarkan bola kepada Lukas Mandomen yang sangat cantik, kita melihat sebuah kecerdasan dari bola ribuan rupanya dari Penelanto Powerball dan Justine Spae disitu disodorkan kepada Lukas Mandomen dan gol terlihat cukup bebas Lukas Mandomen untuk pengesekusi bola yang sangat matang tadi Umpan Justine Spae langsung ditempatkan sebuah gol yang tidak terblongat datang juga dari kaki Lukas Mandomen sebuah gol yang cukup mudah sebenarnya iya betul dan kita melihat ada kecerdikan ketika bola disodorkan kepada Justine Spae yang sudah berada dalam posisi yang sangat bebas dan Justine Spae juga tidak egois meskipun ruang tembannya sangat terbuka tetapi dia Titus Bonai, Lewis KB apa yang terjadi pemirsa apa yang terjadi eksekusi 12 pas Persipura Jaya Proyekan Lewis KB sukses masih kita tunggu Lian Lewis KB Kapten kesebelasan masih bersiap Louis KB lakukan Ahoy gol pemirsa 2-0 2-0 Persipura mungkul atas perselala mungkul partisipasi atau arah gula sudah bisa dibaca oleh Koyrul Huda tapi kita mengetengahkan dari Ahoy Lus KB yang sangat keras yang membuat Persipura bisa menambah Dodo Anang menambah skor pemenangan Persipura menjadi 3-0 jelas sebuah gol bunuh diri tidak ada pilihan lain bagi Dodo Anang dilakukan Dodo Anang Ibu iya betul cukup sulit memang dalam suatu seperti ini umpan yang sangat matang dari Karinando Babel tinggal di-tap in saja oleh siapapun pemain Persipura di depan mulut jawa tapi yang terjadi adalah semuhan dari Dodo Anang 3-0 pemirsa Persipura unggul atas tamunya perselala mungkul pada partai pembuka Indonesia Super League 2013 wilayah timur dengan gol bunuh diri dari Dodo Anang menambah skor pemenangan Persipura menjadi 3-0 jelas sebuah gol bunuh diri tidak ada pilihan lain di depan di depan di depan di depan Persipura pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lukas Mandoen inilah Lukas Mandoen pemain yang bertubuh kecil hadang tadi Yusmadi sehingga langsung saja wasit muslimin menyatakan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran cukup tepat bung iya betul dan kita melihat bahwa yang menarik di sektor depan dari Persipura ada dua pemain yang bertubuh mungil Lukas Mandoen dan juga Ferinando Pahabol ini pemain yang tingginya hanya 156 Lukas Mandoen 157 Ferinando Pahabol ini menunjukkan bahwa dengan postur kecil pun asal punya skill mereka bisa bersaing Raman Gulian masih kuasai bola pada Zainal Arifin belakang kepada Surosong lembar ke kiri kepada Dodo Anang langsung ke depan masuk kepada Adusan Alves pelanggaran nampanya dilakukan oleh Lopichik terhadap nomor punggung 11 Immanuel Wanggai masih tetap berkostum Persipura di musim ini dan Jungsik Andri Ibo pada Bio Paulin masih Bio Paulin langsung ke depan tokotak penalti masukkan kepada Lukas namun dipotong tadi ada Adison Alves dalam sejarahnya Bu Partai Pembuka selalu menyelutkan Bu untuk juara bertahan Bu iya betul kalau kita melihat bahwa musim lalu misalnya Sriwijaya FC juga hanya bermain imbang satu-satu dengan Persiba Balikpapan jadi ini bukan laga yang mudah tentunya di Partai Pembuka seperti juga yang dialami oleh Persipura pada laga Pembuka Israel mereka kalah dari Perserui 2-3 ini juga menunjukkan bahwa laga Pembuka memang laga yang berat disini tidak hanya faktor teknis di lapangan tapi bagaimana pemain juga secara mental juga siap menghadapi pertandingan dengan Pembuka secara kekuatan bagaimana Bu kita melihat kekuatan Persipura 1 ini dengan diperhatikan banyak pemain sepertinya iya betul kita melihat bahwa tanpa sarahan tentu akan menjadi pertanyaan siapa pemain yang akan diperhatikan pembukaan atau pemain yang akan menjadi supplier bola tentunya bagi para pemain yang ada di sektor depan kita melihat komposisi yang ada sekarang di sektor tengah di Manuel Wang Yayelin Jungsi dan juga Gerhard Pangkali ini pemain-pemain yang tipikalnya adalah petarung bukan tipikal sebagai pengatur serangan pengatur ritme permainan Arief Arianto akan melakukan tendangan bebas itu saja cukup berbahaya peluang buat persela melakukan sudah Arief Arianto langsung otak penalti berbahaya ratanya hampir saja pemirsa dengan sigap tadi Yo Jai Ho langsung mengamankan peluang yang sangat cantik kita lihat bagaimana peluang yang didapat tadi pemain nomor punggung lima Taufik Kasrun kita lihat pemirsa apakah belum melewat ibu iya betul persis di atas garis gawang kita melihat Imangyo Jai Un ini gawang yang punya refleks yang sangat bagus dia bisa membaca arah bola yang disentuk tadi oleh pemain nomor punggung lima Taufik Kasrun tapi yang menarik disini adalah tendangan bebas yang sangat tajam dari Arief Arianto dari sektor kanan atau sektor kiri pertahanan persikuran Dodo Anang kurang cermat umpannya keluar lapangan pertandingan dan Nabi Ferdinando Fahabo masih Fahabo mendek dia pada Lim Junsik ada Immanuel Wanggai masih Immanuel Wanggai siapa akan diberikan melebar ke kiri kepada Ruben Sanadi langsung ke depan siapa akan diberikan kurang cermat nampaknya Ruben Sanadi pantai kurangan balik nampaknya dilakukan tadi terhadap kepada Addison Alves namun kurang cermat kontrol dari Addison Alves Lim Junsik ke tengah dia Justinus Fahe langsung ke depan siapa akan diberikan Lucas Manon apa yang terjadi wow nampaknya Ian Lewis KB tadi mendapatkan peluang yang sangat cantik lalu Ian Lewis KB terlebih sekali posisinya kita melihat nyaris tanpa terkawal tetapi kendangannya masih terlalu pelan dan jauh dari sasaran dengan Lucas Manduen tidak jelas tadi mengumpan kepada Ian Lewis KB atau langsung ke mulut gawang namun tidak sempurna tadi jauh dari target penjaga gawang Khoirul Huda Dio Paulin kuasa bola berusaha menekan anak-anak persikur Jaya Pura Immanuel Wanggai masih Wanggai lebar ke kiri kepada Ruben Sanadi siapa yang diberikan Lim Jun Sik kembali 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 Lucas Manduen masih Lucas Manduen cepat sekali dipotong tadi oleh Suroso pelanggaran dilakukan oleh Lucas Manduen main bertubuh sangat kecil jelas sebuah dorongan yang dilakukan Lucas tendangan bebas akan dilakukan oleh Roman Julian langsung ke depan duel udara tadi antara Addison Alves dan juga Andri Ibo namun jatuh di pelukan penjaga gawang Yul Jaihun membawa penjaga gawang yang cukup tangguh karena mampu membawa persipuran terbaik musim 2013 persipuran langsung melakukan tekanan kepada Ian Lulis Kabes mainnya menggantikan posisi kapten utama dari persipuran Jai Pura yaitu Boas Solosa Lucas Manduen masih Lucas pada Wang Kai kotong tadi oleh Lopichik Andri Ibo pemain yang baru pindah dari Persidapon Daponsoro dan juga memperkuat Indonesia di SIGIMS 2013 Myanmar dan saat itu Indonesia sukses maju ke babak final namun di kalahkan oleh Thailand dengan skor 1-0 sebuah proses yang cukup bagus buat tim nasional Indonesia dan juga Andri Ibo walaupun di final Andri Ibo tidak bermain karena digantikan oleh Saifudin iya betul dan Andri Ibo juga pemain belakang yang punya catatan mencetak gol terutama ketika bertemu dengan Thailand ketika kalah 1-4 di penyisian grup kemudian juga melawan Brunei dalam Jicoba meskipun sebagai setterback tapi dia juga punya naluri untuk bisa mencetak gol mudah buat punya gawang Khairul Huda tadi gawang yang cukup setia untuk mengawal gawang Persela Lamongan pendek dia kepada Roman Masih dihatikan dengan jaman pempandai Roman Wanggai melebar ke kanan kepada Andri Ibo Wanggai Dispinistai Lin Vincik Persela Lamongan berhasil memotong umpan tadi Lopicic langsung kepada Arif Arianto Masih Arif Arianto Lopicic Alves Masih Alves Suting Alves Masih melenceng Pemirsa Masih melenceng di sisi kiri gawang Yod Jaihun Peluang yang sangat bagus Buat Buat Adison Adison Alves Bergerakan yang cepat Terutama dari Arif Arianto Kemudian bola disodorkan kepada Adison Alves Dan satu gerak tipu Berhasil mengelabui Bio Paulin Posisi tembak yang kosong Tetapi sayang Masih jauh dari sasaran Kita melihat bahwa Persela Terutama punya strategi serangan balik yang cukup bagus Dua gelandang bertahan mereka Bekerja Yusmadi Dan juga catur Pamukas Terutama dalam Menahan Gumpuran-gumpuran Dari menitengah Persipura Setelah mendapatkan bola Tentu cepat dialirkan Kepada Arif Arianto Yang berada di sektor kiri Ataupun juga Kepada Sainal Arifin Di sektor kanan Ini strategi Atau taktik serangan balik Yang sejauh ini Cukup efektif Bagi Persela Nali Persipura Masih kuasai Bola Pada Ruben Senari Tadi Bio Paulin Lim Junsik Ada Iwana Wanggai Sama yang sangat bagus Lim dan juga Wanggai Kembali pada Lim Junsik Lebar ke kanan Ada Yustin Ispaye Lim Junsik lagi Masuknya kepada Yustin Ispaye Namun kurang cermat tadi Arif Arianto Belakang dia Mandodo Anang Dibuang kembali Taufik Kasron Maksudnya Suroso Zainal Arifin Taufik Kasron Percatur Pamungkas Kembali kepada Taufik Kasron Catur lagi Masih catur Adison Alves Zainal Arifin Masih Zainal Arifin Berusaha melihat Ruben Senari Namun gagal Namun bola Keluar lapangan pertandingan Dan lemparan ke dalam saja Buat Persela Lamongan Inilah Ruben Senari Taufik Kasron Taufik Kasron Taufik Kasron Langsung kotak penalti Luar lapangan pertandingan Tendangan gawang saja Buat Persipura Jayapura Satu-satunya tim yang Sukses Atau Satu-satunya tim yang Mempunyai rekor Paling banyak Untuk juara Liga Indonesia Termasuk dengan Idolanya era Liga Super Pada tahun 2008 Empat kali Persipura Sudah menjadi juara Sebuah torehan Yang tentu saja Sangat jauh mengungguli Tim-tim lainnya Di Kasta tertinggi Sepak bola Indonesia Dengan dimulanya Era dua wilayah Kembali Bu Bagaimana peluang Tim-tim besar Untuk menjadi juara Kali ini Bu Iya betul Memang ini agak berbeda Dibandingkan dengan Musim-musim yang lalu Dimana dengan Kompetisi penuh Tapi kali ini Akan melewati Faktor Partai Senifinal Dan partai final Ini pertandingan-pertandingan Yang akan menjadi kunci Tentunya Disamping dengan Pertandingan-pertandingan Di petaran grup Kita melihat Dalam situasi Dua wilayah ini Partai semifinal Partai final Itu akan menjadi penentu Siapa yang paling konsisten Paling bisa Bertahan dengan Yang kekuatan terbaiknya Hingga bawa-bawa terakhir Bawa-bawa pamukas Itu yang akan memiliki Kesempatan terbesar Untuk menjadi juara Tentunya Apa yang terjadi Nampaknya Suroso Dianggap oleh Wasid Muslimin Melakukan handsball Tangan bebas Buat persikura Jayapura Tangan bebas Nampak viral huda Minta Rekan-rekan yang Untuk membuat Pagar betis Ada tiga pemain Procela Yang melakukan Pagar betis Ada Dodo Wotichik Dan juga Addison Alves Kartu kuning Jelas Karena wasid telah Mengangkat Akan ditiup Peluit Untuk melakukan Tendangan Bebas Namun pemain persikura Nampaknya tidak sabar Itu Gerard Pangkali Sehingga wasid Muslimin Menghadiahi Gerard Pangkali Dengan kartu kuning Keluar keputusan Yang sangat tepat Bu Iya betul Dan kita melihat Gerard Pangkali Juga lebih Memilih alternatif Untuk memainkan bola Lebih dulu Dibandingkan dengan Langsung melakukan Tendangan Karena menjara Yang tidak ideal Untuk langsung Memlepaskan pendangan Ke arah Gawang Jangan bebas Gerard Pangkali Masih bersiap Dia Lakukan Surah Jauh sekali Dari Gawang Hoerul Huda Sebuah tendangan Tidak teruk Teruk Ya dan terlalu Memaksakan Gerard Pangkali Dengan melepaskan Pendangan langsung Ke Gawang Hoerul Huda Kita melihat Masih menyamping Jauh sekali Dari Gawang Hoerul Huda Dan ada satu hal yang menarik Hingga menit ke-17 ini Bung Hadi Dimana Persipura Sepertinya memang sulit sekali Untuk bisa menembus Barisan gelandang bertahan Dari Persela Belum menyentuh kepada Roman Golian Dan Surosol Tapi mereka sudah cukup sulit Kecuali satu peluang saja Dari Lukas Pandowen Di luar itu Sangat sulit untuk bisa melewati Dismadi Dismadi maupun Catur Pamungkas Dua gelandang bertahan Dari Persela Yang tampil bagus Sepanjang pertanian kali ini Hingga menit ke-18 Menahan kempuran Lini tengah Terutama dari Persipura Harus bekerja keras KBS Kemudian Mandowen Dan juga Pahabol Secara permainan Belum sesolid Persipura musim lalu Iya betul Belum ada pemain Yang bisa menjadi Pengatur ritme permainan Dia ada pengkali Terjatuh tadi Pahabol Masih pahabol Berbahaya Lukas Pandowen Bagus sekali Sebuah Hekel yang bersih Pengambilan bola yang bersih Dari Roman Golian Tau Picik Kita atur Pamungkas Dodo Anang Ada Arief Arianto Masih Arief Cepat sekali dia Masih Arief Arianto Balik pada Arief Yusmadi Melebar ke kanan Pada Taufik Kasrun Zainal Arifin Masih Zainal Arifin Terlalu lama Zainal Arifin Sehingga dicuri tadi oleh Ruben Sanadi Masih pahabol Ketengah dia Ada Lim Junsik Langsung ke depan Gerard Pangkali Emanuel Wanggai Belakang daripada Yustinus Pahe Emanuel Wanggai lagi Masih mengatur Tempo permainan Anak-anak Dari Persipura Jayapura Dan juga mendilai Agar pemain Persela Lamongan Maju Keluar lapangan Maksudnya keluar Dari pertahanan mereka Dan masih menumpuk Pada pemain Persela Lamongan Deo Paulin Pada Andri Ibo Andri Ibo Luka Masna Ian Luis Cabez Ian Luis Cabez Kembali kepada Emanuel Wanggai Masih Wanggai Langsung ke depan Maksudnya kepada Yustinus Pahe Namun Offset Nampaknya Yustinus Pahe Ya ini yang menarik Ketika Yustinus Pahe Berani keluar Terutama membantu serangan Kita melihat bahwa Disitu Atau di posisinya Ada Arief Arianto Pemain yang punya kecepatan Mengharuswaspada Yustinus Pahe Selama ini Gak menit ke 18 Dia relatif Masih belum berani Untuk keluar Tapi kali ini Ada keberanian Dari Yustinus Pahe Untuk maju Membantu serangan Cukup jauh Tendangan Gawang Dari Emanuel Huda Sebuah keahlian Yang tentu saja Harus dimiliki oleh Seorang keeper Karena tendangan Gawang Merupakan salah satu Taktik Untuk melakukan Serangan Yustinus Pahe Pada Pahabol Pada Pahe lagi Gerard Pangkali Dipotong tadi Oleh Suroso Yusmadi Roman Gulian Catur Pamungkas Pada Taufik Taufik Kasrun Catur lagi Cepat sekali Lim Junsik Masih Lim Siapa yang diberikan Masih Lim Berbahaya Di blok tadi Dan mampu dibaca tadi Umpan Tarik yang diberikan Lim Junsik Kotak Bagaimana kita lihat Bagaimana kita lihat pemirsa Lim Junsik Dengan bebas tadi Membaca Umpan Untung saja Di vlog tadi Cukup bagus Bung Ia betul 24 tahun usianya Dan sejak 99 Selalu membela klub yang sama Tersela One klub main Sangat jarang Terutama di Indonesia Ada pemain yang Selama karirnya Hanya membela Satu klub Itulah Koirul Huda Pemain yang juga Sepat dipanggil Untuk tim nasional Prapiala Asia Meskipun hanya duduk Di bangun dadangan Itu Rosso Ada Roman Gulian Langsung ke depan Ada Alves Puran Cermat Berbahaya Mahabal Pali mentah di kaki Para pemain Persela Lamongan Lovicic Langsung ke depan Ada Arifin Alves Tekanan diakmada Zainal Arifin Dibayang oleh Robensa Nadi Masih Zainal Arifin Taufik Kasrun Ke belakang Daripada Roman Gulian Masih Roman Zainal Arifin Ke belakang lagi Daripada Roman Gulian Masih Roman Langsung ke depan Berkelana di banyak klub Masih Persibar Bantu Persi Solo Dan juga sekarang Berlabuh di Persela Lamongan Dengan penjuru Nampak Alves Dan juga Roman Gulian Di kotak penalti Langsung dengan penjuru Berbahaya Tanya Ada Lim Junsi Masih Arifin Masih Arif Arianto Kuasai bola Pendek dia Pada Yusmadi Masih Yusmadi Sutik Yusmadi Mudah saja buat Yuo Jaihun tadi Karena memang tepat Dalam posisi Yuo Jaihun Tendangan sangat keras Iya betul Ini sebuah strategi Yang menarik Tentunya Bagi Persela Lewat Arif Arianto Kemudian Yusmadi Memberikan teror Kepada pertahanan Persi Kura Gerak Pangkali Kurang cermat Berbahaya Datang diserang Persi Kura Gaya Kura Umpan yang tidak cermat Kepalilah Tentangan pemain Persi Kura Gerak Pangkali Kepada Ruben Senadi Masuda Louis Kabe Louis Kabe Ketengah kepada Langung jauh di atas Mister Gawang Mempunyai Lohuda Namun cukup Bisa untuk membuat Mempunyai Persela Langungan khawatir Iya Tapi sia-sia Apa yang dilakukan Oleh Wanggai tadi Dan memang itu Karena faktor juga Keusasaan Karena sulit sekali Untuk menembus Barisan gelandang Dari Persela Sehingga Melakukan tendangan keras Meskipun jaranya Kurang ideal Ini yang sering dilakukan Oleh barisan gelandang Dari Persi Kura Mau menjadi pertanyaan Bagi Persi Kura Mereka butuh Jenderal lapangan tengah Mereka butuh Pengatur ritme Pemainan Mereka butuh Supplier tentunya Untuk pemain-pemain Yang ada di depan Membahaya tadi Nampaknya Taufik Kaslun Berduel dengan Yang Louis Kabe Kapten keseberatan Persi Kura Jayapura Ruben Senadi Pada Pahabol Masih Pahabol Dibayang Taufik Kaslun Lim Junsik Pesat positif tentunya Bagi Wanggai Terutama setelah dia Mendapatkan ruang tembak Yang cukup bebas tadi Dengan tendangan kerasnya Sayang memang Masih melenceng Dan ini menjadi Sebuah shock terapi Tentunya Bagi barisan gelandang Bahwa Gelandang Persela Tentunya Bahwa Persi Kura Memiliki pemain-pemain Dengan kemampuan Tendangan keras Dari luar kotak Penalti Seperti apa yang Dpertontonkan oleh Manuel Wanggai Malik Persela Berusaha Melakukan tekanan Terhadap Persi Kura Jayapura Masih Alves Dibuang tadi oleh Ruben Senadi Concoran Ruben Senadi Membuat bola Keluar lapangan pertandingan Hanya menghasilkan Lemparan ke dalam Buat Persela Lamongan Ya dua pemain sayap Dari Persela Ini memberi kecepatan Yang harus dikasih Tentunya oleh Ruben Senadi Dan juga Dimusraib Samuel Arifin Di kanan Kemudian Kalau di kiri Adalah Arif Arianto Sejauh ini Peluang-peluang Persela Selalu bertumpu Atau bermula Dari dua pemain ini Pahabol Cepat sekali Pahabol Masih Pahabol Yang garang Dilakukan Nempanya oleh Roman Gulian Tidak ada pilihan Lain bagi Roman Gulian Bungadir Kecuali menghentikan Pergerakan dari Pahabol Karena kita melihat Di depan KBS Dan juga Mandowen Sudah menunggu Sebuah pelanggaran Dilakukan dari Roman Gulian Iya kartu Sebeses mestinya Nah yang cukup jahil Tadi nampaknya Sekali Roman Gulian Ada pergerakan Sepat dari Ferdinando Pahabol Hingga pemain Bertubung kecil Lincah ini Jatuh Dan menghasilkan Tendangan Hebas buat Persipura Jayapura Justinis Pai Kanan dia Lukas Mandowen Dorongan tadi Sedikit dari Dodo Anang Yusmadi Pahabol Masih Pahabol Pemilihan Pahabol Siapa akan diberikan Masih Pahabol Lima Wanggai Wanggai Lukas Mandowen Balik Mentah di kaki Para pemain belakang Persela Labongan Serangan-serangan Gencar yang dilakukan Para pemain Persipura Tentu saja Membuat panik Membuat sedikit Pusar Para pemain belakang Dari Persela Labongan Yuh rendang Para supportan Persipura Di Stadion Madala Jayapura Berkapasitas Berkapasitas 30 ribu penonton ini Tentu masih Deggan Menunggu Datangnya gol Dari Persipura Jayapura Kita tunggu saja Pemirsa Nampaknya Wasip Muslimin Melihat Ada sedikit Adegan Antara Roman Gulian Dan juga Bio Paulin Dengan penjuru Pahabol Lakukan sudah Langsung kotak peneliti Berbahaya Disudul tadi oleh Suroso Kembali Yusmani Menduel tadi oleh Immanuel Wanggai Lim Jun Sik Bagus sekali Pahabol Masih Pahabol Dibayar tadi oleh Dodo Anang Tidak berhasil Menuruti Dodo Anang Nampaknya Pahabol Kembali Persipura Melakukan tekanan Immanuel Wanggai Langsung ke depan Kepada Lukas Mandoen Dipotong kembali oleh Suroso Yusmani Spai Masih Yusmani Spai Siapa yang akan diberikan Pahabol Suting Pahabol Mentah di kaki Masih di beratai Sebuah gol Gol yang tidak terbonga Datang juga dari Kaki Lukas Mandoen Bung Ia betul Ia cukup mudah sebenarnya Bung Ia betul Dan kita melihat Ada kecerdikan Ketika bola disolderkan Kepada Yuslin Spai Yang sudah berada Dalam posisi yang sangat bebas Dan Yuslin Spai Juga tidak egois Meskipun ruang tembannya Sangat terbuka Tapi dia memberikan bola Menyodarkan bola Kepada Lukas Mandoen Bung yang sangat cantik Kita melihat Sebuah kecerdasan Dari Bola ribuan Rupanya Dari Kerenandu Pahabol Ada Yuslin Spai Disitu disolderkan Kepada Lukas Mandoen Dan gol Terlihat cukup bebas Lukas Mandoen Untuk mengeksekusi Bola yang Sangat matang Tadi Umpan Yuslin Spai Langsung ditempatkan Di sudut Kanan Bawah Dari gawang Hoerul Huda Sehingga merubah skor Menjadi 1-0 Buat Persipura Jayapura Di Partai Pembuka Indonesia Super League 2014 Nilayah Timur Lopicik Masih kuasa bola Lopicik Nampaknya telah Keluar lapangan Pertandingan Ada sedikit kelas Meskipun kecil Namun mempunyai Pergerakan yang Sangat Lincah Ferry Pahabol Sehingga susah Dihentikan Oleh para pemain Persela Lamongan Yuslin Spai Lempar ke dalam Kepada Pahabol Berduel Dodo Anang Dan juga Pahabol Kembali keluar Lapangan pertandingan Lempar ke dalam Kembali Yuslin Spai Pada Garat Pengkali Ada Suroso Oh berbahaya datangnya Suting Yang Louis Kades Menyanyakan peluang Yang cukup bagus Lewat tendangan keras Namun sayang Hanya melambung jauh Di atas Mister Gawang Tidak merubah skor Iya kita melihat Setelah gol Dari Lukas Manduen Lini belakang Persela Belum berkonsolidasi Dan kita melihat Masih sering panik Masih sering kalut Beberapa peluang Didapatkan oleh Persipura Tertinggal 1-0 Persela Lamongan Dari anak-anak Mutaira Hitam Persipura Jayapura Askar Joko Tingkir Tentu saja Berusaha membalas Namun serangan-terangan Gencar Terus dilakukan Para pemain Persipura Jayapura Masih paham Masih paham Paham Oh apa yang terjadi Pemirsa Bukan sebuah pelanggaran Imenau Luanggai Louis Cabes Ruben Saradi Lian Louis Cabes Langsung kotak penalti Ada Roman Gulian Hanya sia-sia Tembakan dari Bersambungan dari Jackson F.T Pelatuh yang sudah Tiga kali membawa Tim menjadi Jualan di Genus Ya betul Tahun 2009 Kemudian 2011 Dan juga terakhir Tahun 2013 Kita melihat Terhadap 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 Wasid Muslimin Tampaknya Imenau Wanggai Menunjuk Kejadian yang sebelumnya Terjadi di depan Kotak penalti Dari Persilah Lamongan Dimana saat itu Lukas Manduen Terjatuh Namun Wasid Muslimin Tidak melihat Tidak melihat Terhadap Pelanggaran Tentu saja Tidak melihat Menurut Wanggai Protes hal tersebut Lopicik Yusmadi Arik Irianto Pelanggaran Dilakukan Emanuel Wanggai Terhadap Arik Irianto Ya emosional Kita melihat Emanuel Wanggai Ada dalam Tiga kesempatan Sepertinya Sulit untuk Mengontrol Emosinya Padahal jelas Ini pelanggaran Apa yang dilakukan oleh Maru Wanggai Terhadap Arief Arianto Jelas sekali Menahan Arief Arianto Ini kesempatan yang bagus Tentunya bagi Persilah Jangan bebas Buat Persilah Lamongan Nampak Yo Jaihur Atur Pagar Betis Rekan-rekannya Nampak hanya Gerard Pangkali Yang melakukan Pagar Betis Karena menurut Tujui Jui Mungkin tidak terlalu Berbahaya oleh Dua orang Akan dapat oleh Lopi Cik Persilah Lamongan Bersiap Lopi Cik Dilakukan sudah Sudah buat penjaga gawang Yo Jaihur Ada Emmanuel Wanggai Dibayang oleh Jenda Ariefin Datang Ruben Sanadi Membantu Langsung ke depan Ruben Lim Jun Sik Masih Lim Gerard Pangkali Pendek dia Kembali kepada Lim Jun Sik Iyan Luis Cabes Masih Luis Cabes Langsung ke depan Yustin Yuspaye Langsung kotak penalti Ada Roman Bagus sekali Roman Membaca arah serangan Denggapkan oleh Yustin Yuspaye Iya betul Kita melihat tampaknya Memang Iyan Luis Cabes Diberikan kebebasan Oleh Jackson Eftiago Untuk bisa Mengatur ritme permainan Bagi Persibur Asdaw ini Dia ada di mana-mana Kadang di depan Kemudian sekarang Dia berada di tengah Dan ada di kiri Dan baru saja Tadi memberikan umpan Yang matang Menurut Yustin Yuspaye Pertanyaannya adalah Yustin Yuspaye Cukup bebas Untuk masuk ke depan Bu Iya Ada Arief Arianto Di sektor Yang seharusnya Dikawal oleh Yustin Yuspaye Di situ Harus hati-hati Tadi pentingnya Yustin Yuspaye Pemain yang memang Cukup agresif Lalu menyerangnya Cukup bagus Dia juga dipanggil oleh Jackson Eftiago Untuk tim nasional Yustin Yuspaye 37 menit sudah Pertandingan bapak pertama Persipura Jayapura Melawan persela Lamongan Para partai pembuka Indonesia Super League 2014 Wilayah Timur Persipura sementara Unggul 1-0 Lewat gol Lukas Mandoen Di menit ke-31 Hasil umpan Yustin Yuspaye tadi Dio Paulin Perkanan dia kepada Yustin Yuspaye Masih Yustinus Pada Ian Louis Cabez Mentah di kaki Dodo Anang Langgaran dilakukan oleh Dio Paulin Terhadap Addison Alves Yusmadi Yusmadi Mendek dia Pada Roman Gulian Pada Taufik Kasrun Addison Alves Ke belakang Pada Roman Gulian Yusmadi Kembali Pada Roman Langsung ke kiri Siapa yang akan diberikan Oh Addison Alves Dipotong kembali oleh Yustin Yuspaye Ada Suroso Langsung ke kiri Kepada Ian Louis Cabez Masih Cabez Masih Cabez Berputar-putar dia Kepada Ruben Sanadi Masih Ruben Sanadi Siapa yang akan diberikan Offside Rumpan yang diberikan Ruben Sanadi Kepada Gerard Pankali Itu saja Sudah berada Dalam ofis Offside Gerard Pankali Ya Gilai bola yang terlalu lama Dari Ruben Sanadi Sehingga terburu Offside Karena mungkin dia berpikir Kalaupun memberikan Crossing Kedepan Gawang dari Kuala Ruda Hanya ada Fernando Bahabol Dan juga Lucas Mandoen Yang untuk Duel bola udara Tidak bisa diharapkan Banyak Anggri Ibu Kembali Persikuran lewat Yusuf Rispair Lakukan tekanan Langsung ke depan Ada Lucas Mandoen Pelanggaran dilakukan oleh Suroso Nampaknya Terhadap Lucas Mandoen Kalau bukan Sebuah pelanggaran Yang lepar ke dalam Saja buat Persikura Ini membuat Marataya Lucas Lucas Mandoen Yusuf Rispair Junsi ke belakang Dia kepada Bio Paulin Ruben Sanadi Langsung ke depan Bagus sekali Namun Gerard Pangkali Sudah berada dalam Posisi Offside Gerard Pangkali Pemain Oh belum Offside Ia betul Titis sekali Pemain yang pernah Mampu kuat Persija Jakarta Sekarang dilakukan Main persela Lamongan Lompi Cik Lompi Cik Lompi Cik Lompi Cik Lompi Cik Lompi Cik Tertinggal Sela Lamongan 1-0 Dari Persipura Jayapura Lompi Cik Lompi Cik Lompi Cik Ruben Sanadi Ruben Sanadi Berjasama dia Dengan Pak Habong Ada Gerard Pangkali Masih Gerard Pangkali Langsung pada Lucas Langsung pada Lucas Mandoen Lompi Cik Lompi Cik Lompi Cik Seharusnya bisa menemukan kartu kuning Seperti itu Mempelambat bola di Tangan dari Gio Paul Iya betul Kalau kita melihat dari sisi pelanggarannya Mungkin ringan belum layak kartu Tapi apa yang dilakukan Dengan membawa bola perlambat permainan Ini layak kartu kuning Andri Ibo menempel terus Addison Alves Kurang cermat Mumpang yang diberikan tadi Lopicik Pada Senang Arifin Dua menit lagi pertandingan di waktu normal Akan segera berakhir Dan sementara Persipura Jayapura Unggul 1-0 lewat gol Lukas Mandoen di menit ke-31 Gerard Mangkali Belakang di kepada Yustin Estai Ada Lim Junsik Lim Junsik Immanuel Wanggai Ke kiri dia Kebiasa Nadi kurang cermat tadi Lim Junsik Pahabol Suiting Pahabol Bali tidak sempurna Tembakan yang dilakukan oleh Pahabol Karena hanya menyamping di sisi kiri gawang dari Oerul Huda Bali Pahabol bisa melakukan Suiting dengan luas Ini pilihan memang yang harus diambil oleh Persipura Ketika sulit untuk melepaskan Mumpang terobosan tentunya Ke jantung pertahanan dari Persela Dengan keras langsung dari luas ketat final Seperti apa yang sering dilakukan oleh Manu Wanggai dan juga Ferinando Pahabol Coba melakukan tekanan Persela Lamongan Dodo Anang Yusmadi Kembali kepada Dodo Kurang cermat umpan Dodo Berbahaya Gerat Pangkali Masih Gerat Immanuel Wanggai Masih Wanggai Yustin Yuspay Ke belakang dia Ada Andri Ibo Pada Ruben Saradi Tambahan waktu 2 menit Di babak pertama ini Kurang masingguh 1-0 Arif Arianto Yusmadi Langsung ke depan kepada Arif lagi Apakah terkejar? Oh bagus sekali Arif Masih Arif Hadisan Alves Keatur Pamungkas Lopicik Tekanan dia kepada Zainal Arifin Berdua dengan Ian Lewis Kabez Masih dalam Arifin Langsung kotak penalti Membentur badan dari Ian Lewis Kabez Nampaknya sehingga terjadi Tendangan penjuru Buat Persela Lamongan Di babak pertama Apakah berhasil menyemakan kedudukan Persela Masih kita tunggu Nampak terlihat Roman Gulian Membantu Arah pemain Persela Lamongan Untuk maju ke depan Nampak Yoh Jaihun Tendangan penjuru kedua Buat Persela Lamongan Akan dilakukan oleh Arif Arianto Yang mempunyai spesies kaki kiri Nampaknya Arif Arianto bersiap dia Lakukan sudah kotak penalti Berbahaya Apa yang terjadi pemirsa Nampaknya sundulan Tadi dianggap Sundulan dari Addison Alves Kita lihat pemirsa Oh Harusnya tendangan penjuru Kita melihat Tendangan kaki kiri Dari Arif Arianto Ini cukup bagus Luar biasa Dalam dua kesempatan Memberikan peluang Bagi Persela Kurang cemat pengamatan Wasit Muslimin tadi Ruben Sanadi Dan pemirsa Bersama dengan itu Wasit Muslimin Telah menyuplit Panjangnya Tanda pertandingan Babak pertama Antara Persifura Jayapura Melawan Persela Lamongan telah berakhir Dan skor Masitap 1-0 Buat Persifura Lewat gol yang diciptakan oleh Mandoen Di menit ke-30 Dan pemirsa Kami akan kembali ke studio Bersama Bung Tris Irawan Dan juga Bung Titis Widiat Moko Bersama Bung Bersama Bung Titis Bersama Bung Titis Terima kasih.